Guna mengenang serta mendoakan arwah para leluhur, ratusan anggota keluarga di Dusun Gebang, Desa Panti, Kecamatan Panti, Jumber mengikuti doa secara bersama-sama. Uniknya tahlil dan doa bersama ini digelar di pemakaman umum dan setiap keluarga duduk di dekat makam masing-masing leluhur. Warga Dusun Gebang, Desa Panti, Kecamatan Panti, Jumber punya cara unik dalam mendoakan jasa serta jiwa kepahlawanan para leluhur mereka. Yakni dengan berkumpul di pemakaman umum seraya membaca tahlil dan doa bersama. Mengusung tajuk pahlawan keluarga, pahlawan kita bersama, pembacaan tahlil dan doa bersama mengenang pahlawan keluarga ini berlangsung di pemakaman umum setempat Rabu Malam. Berbeda dengan tahlil dan doa bersama pada umumnya yang digelar di kediaman warga maupun surau, gerakan batin yang digelar secara swadaya oleh warga setempat ini justru dilaksanakan di pemakaman seolah-olah para keluarga sedang menggelar ziarah. Namun dikemas dengan pembacaan tahlil serta berdoa secara serempak dan bersama-sama. Ratusan anggota keluarga yang turut serta pun diarahkan untuk duduk sesuai makam leluhur masing-masing untuk mendoakan jasa keluarga pendahulu, di mana kali ini digambarkan sebagai sosok pahlawan bagi keluarga yang ditinggalkan. Inisiator tahlil dan doa bersama Budi Wicaksono mengatakan kegiatan rohani ini semata agar warga setempat tidak lupa dengan masing-masing leluhur dan mengajak warga bersama-sama mengenang dan mendoakan para pendahulu atas jasa yang telah diperjuangkan. Ini siapa saja yang ikut hari ini? Insya Allah kurang lebihnya itu sekitar seribu masyarakat yang ikut tahlil bersama dan doa bersama untuk mengingat kalau kita itu akan mati, kita akan kembali ke tanah ini lagi itu. Ini apa ada hubungannya dengan Bud Kemerdekaan RI ke-78? Pertama kita mendoakan para arwah, para pahlawan, para pahlawan, terutama pahlawan keluarga, yang pertama dan yang kedua para pahlawan seluruh Indonesia terutama di HUTRI. Mas, ini satu desa? Desa atau dusun? Ini program saya itu perdusun dulu, karena kalau kita satu desa itu makamnya ini milik-milik dusun. Milik dusun, kurang lebihnya itu sekitar seribu kakak yang ada di sini. Itu akan hadir semua insya Allah. Dengan diadakannya doa bersama di makam masing-masing leluhur ini disambut baik oleh tokoh masyarakat setempat dan berharap kegiatan semacam ini dapat dilaksanakan secara rutin. Kita semua akan menuju ke kuburan ini. Jadi, kemana, sejauh mana langkah kita, setinggi apa maka kita, sehebat mana hidup kita, tentunya kita akan kembali. Jadi, tujuannya kita untuk mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri untuk menuju ke alam ini. Nah, ini baru perdana pertama kali. Nah, kalau memang ini acara ada support dari masyarakat, tanggapan positif dari masyarakat, tahun depan kita adakan yang lebih korea lagi tentunya. Selain mendoakan pahlawan keluarga masing-masing, warga juga mendoakan para pahlawan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang bertempatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-78. Anasi Dayat, News FTV Jember, melaporkan.